Oke soal nomor 1 tentang Fraksimol dan molalitas Dalam suatu larutan 16% Masa naftalen di dalam benzen Ditanya fraksimol naftalen adalah sebesar berapa ya Diketahui MR nya naftalen 28 dan benzenanya 78 Jadi fraksimol naftalen yang ditanya Berarti si naftalen disini adalah sebagai zat terlarut Ini terlarut Atau kita bilang P kecil ya Benzenanya berarti sebagai pelarut Benzena sebagai pelarut Lambangnya adalah P kecil Ditanya adalah fraksimol naftalen Berarti nanti ditanya XT nya Pertama kita harus tahu mol ya Kalau ada 16% naftalen itu kita misalkan dulu Larutannya itu Paling gampang adalah 100 gram Paling gampang kita misalkan masanya 100 gram Jadi naftalen nya adalah Sebesar 16% Dari 100 gram Pemisalan ini terserah Mau berapapun angkanya boleh Karena hanya Tidak akan berpengaruh terhadap fraksimol ya Karena ini hanya sebagai pembantu saja Benzenanya Sisanya ya Berarti 84 gram Nah ini kita hitung langsung Mol nya masing-masing ya Jadi Fraksi mol terlarut Disini naftalen adalah Mol nya terlarut Mol nya naftalen dibagi Mol nya naftalen ditambah Mol nya benzena Mol nya naftalen adalah 16 dibagi dengan 28 MR nya dia 28 Dibagi dengan mol total ya Mol nya naftalen sendiri ditambah Mol nya dari Benzena Kalau kita hitung disini hasilnya adalah 0,346 Jadi kalau dalam persentase masa Itu kalian boleh misalkan Masa totalnya berapa gitu Kalau gak dikasih tau Karena ini juga gak akan berpengaruh Terhadap fraksimol yang ditanya Kalau ditanya fraksimol benzena Tinggal 1 kurang Fraksimol nya naftalen ya Karena kalian harus tau Fraksimol itu gak ada yang lebih dari 1 Jadi fraksimol nya pelarut Tambah terlarut Pasti maksimal 1 Jadi pelarutnya Si benzena adalah 1 kurang 0,346 Terima kasih telah menonton!